Jarang yang mengucapi itu, Redoan Kamel 100 juta per RW. Kalau dibagi per RW itu 30 RT, dibagi 100 juta cuma 60 juta satu tahun. Tapi di Kaltara 100 juta satu tahun untuk satu RT. Yang jelas tadi saya cek-cek angkanya katanya 2593. Kita tidak bisa matok di angka berapa, ya. Tetapi yang paling utama ini adalah tekad, niat, keinginan, keselurusan, kesungguhan. Saya buat program bangun jemaatan, ngerasak orang sana. Saya buat bangun rumah sini, ngerasak orang sana. Tapi kalau saya kasih dana RT, seluruh RT ini mendapatkan peluang pemerataan. Oleh sebuah itu saya katakan, kalau provinsi mau men-support keberhasilan pembangunan di tingkat bawah, harus buat program yang bisa menyentuh rakyat. Nah, makanya program RT ini saya berikan. Tapi ada orang yang tidak merasa apa-apa di sana. Tapi kalau saya buat kebijakan RT ini, saya duduk-duduk di sini pun di sana merasakan. Apa bedanya, apa ruginya saya. Karena ada ruginya. Hai, goi. Kembali lagi di Kopdar, nongkrong bareng Radar Taraka. Bagian elemen dari masyarakat. Ada content creator, ada juga dari media, ada juga dari warga pesisir, ya. Ada juga dari petani. Langsung ya, kita hadirkan di sini. Dan yang paling yang tunggu-tunggu, apa yang akan saya tanyakan, juga hanya langsung ini dia. Pak Yansen. Ayo, siapa kemarin yang nonton buat publik, ya pasti ada yang menanyakan. Nanti kita sudah siapkan beberapa pertanyaan yang pastinya. Ya, Dina ya. Iya, banyak sekali pertanyaan. Apalagi yang muncul di masyarakat nih ya. Jangan sampai informasi yang diterima itu setengah-setengah. Nah, kita langsung datangkan aja Pak yang serta menjelaskan secara detail. Apalagi program program yang kemarin itu kan banyak yang dianggap ombun-ombun gitu loh. Iya, Kang. Sekarang langsung kita tanya sama Bapak. Dan podcast ini harapannya sebenarnya Bapak bisa menjelaskan secara detail ya. Jadi masyarakat tidak lagi berpikir bahwa ini sekedar ombun kosong. Ombun kosong ya. Karena masyarakat bukan butuh janji. Betul. Tapi butuh action ya. Jadi hari ini langsung dijawab ya langsung ya. Iya. Oke. Mungkin yang banyak, ini Bang, lagi banyak jadi pertanyaan masyarakat nih ya. Terkait program Bapak. Sebenarnya banyak sekali ya program-nya. Tapi yang jadi trendsetter itu kan program RTG yang disampaikan oleh Bapak loh. Nah jadi gini Pak, banyak pertanyaan di masyarakat itu apakah program RTG? Bapaknya realistis enggak sih dengan anggaran 3, maaf kalau salah 3,1 ya Bang? TG itu dengan per RTG itu 100 juta gitu. Dan nanti ketika itu sudah turun dan ketika Bapak menjabat sebagai gubernur Kalimantan Utara, apakah itu bisa direalisasikan sampai di RTG? Sampai teknisnya nanti seperti apa Pak? Sampai pengawasannya. Iya kan sementara nih RTR tadi kan banyak Pak. Iya. Itu nanti seperti apa kira-kira Pak? Iya mau diserius ya? Iya jangan diserius ya. Iya serius ya Pak. Ini serius ya. Iya. Nanti baru kita agar kasih jokit-jokit. Saya kira ini kan suasana serius sebenarnya. Suana serius dimana masyarakat Kalimantan Utara khususnya dan bersama seluruh masyarakat bangsa dimana-mana sedang bereforia ini. Yang mengikuti pesta demokrasi, memilih pemimpin bagi setiap daerah, mulai kebupaten, provinsi ya. Ini merupakan sesuatu yang sangat luar biasa kebangsa kita. Ya saya katakan serius tadi, ya karena kita memilih pemimpin yang memimpin negara gitu ya. Nah jadi harus dilihat itu dulu. Jadi kita tidak berandai-andai dengan hal-hal yang kita ucapkan hanya maunya kita, tidak. Fundamen kita fundamen negara. Jadi apa yang disampaikan oleh setiap pahlawan itu harus dipahami. Kita membuat rangkaian-rangkaian nilai hidup berbangsa, bernegara. Itu harus dipahami. Sering orang maju sebagai calon itu gak paham dia. Saya tidak bermaksud menggurui ya. Saya tidak bermaksud menggurui. Ada empat kompetisi dasar yang harus memiliki pemimpinan ketika bisa soal PKD. Pertama, teknokratik. Dia harus punya kemampuan itu. Merancang negara ini gak bisa kena ngomong-ngomong. Ada langgasannya. Jadi kan nilai berbangsa ini. Bangsa kita hidup beruginya apa? Ya macam-macam nilai terkandung dalam Pancasila. Undang-undang dasar 45, BNK, Tumalika, NKRI. Itu kan itu. Gak bisa kita ngomong-ngomong sembarang dengan PKD sebenarnya. Yang ketiga apa? Politik. Berbangsa ini harus syarat dalam politik. Karena komunikasi politik. Hasil kompunikasi itu adalah produk politik. Undang-undang dan seterusnya itu. Semua. Yang keempat apa? Partisipasi. Nah, kalau sudah bicara begini, tidak bisa kita sembarang buat rencangan kebangunan. Harus konek dengan penting bangsa negara. Dimanapun keupatauan kota itu harus bicara ke negara. Dimanapun proses bicara ke negara. Nah, saya bertanya sekarang. Ada gak pikiran ketika kita merancang itu memikirkan negara? Nah, kalau bicara negara apa yang dilakukan? Rakyat. Kalau bicara rakyat apa yang dilakukan? Kepentingan rakyat, kebutuhan rakyat, hidup rakyat, kelayakan hidup rakyat. Itu yang dipikir. Nah, sekarang kita bicara pada debat kemarin. Kita bicara tentang salah satu program yang saya kini dari seluruh program. Bukan satu-satu yang paling baik. Semua baik. Cuma kemarin kan lebih, lebih anu ya, lebih sensi itu. Ada 100 juta. Iya, karena yang muncul nominal nih Pak. Iya, orang bicara itu langsung gak, api ya. Karena di Indonesia, ada jarang yang mengucapi itu. Redoan Campbell, 100 juta per RW. Kalau dibagi per RW itu 30 RT. Dibagi 100 juta, cuma 60 juta satu tahun. Tapi di Kaltara, 100 juta satu tahun untuk satu RT. Oke, buat program itu kalau saya gak punya keyakinan itu. Gitu, ya. Nah, ketika diperhadapkan dengan, dari mana uangnya? Uang kita kan coba segini, 300, 3,1 triliun. Iya, saya gak bicara angkanya berapa, mau benar kan, 1,3 triliun atau 1,3. Iya. Atau 1,5, mungkin 1,5, eh 3,5 angkanya. Apapun nilainya, persoalannya, karena pertanyaannya, uang ini untuk apa? Itu kan persoalnya nih. Uang ini untuk apa? Nah, sekarang saya bicara sebagai calon gubernur, dan insya Allah saat nilain gubernur, saya kata, ini ada uang, saya punya program ingin mesejahatakan rakyat Kalimantan Utara. Salah satu upaya dalam rangka apa? Pemerataan dan keadilan. Bayangkan saja. Ya. RT kita, yang jelas tadi saya cek-cek angkanya katanya, 2.593. Oke lah, mau-mau 300 pun itu, menurut saya angka ideal, kita tidak bisa matok di angka berapa. Ya. Tetapi yang paling utama ini adalah, tekad, niat, keinginan, keselurusan, kesungguhan. Mikir hayat gak? Saya buat program bangun jemaatan, ngerasang orang sana. Ya. Saya buat bangun rumah sini, ngerasang orang sana. Tapi kalau saya kasih dana RT, seluruh RT ini mendapatkan peluang pemerataan. Ya. Mendapatkan peluang keadilan. Kenapa? Mereka bisa menikmati kue dari Kaltara. Nah, sehingga kita tidak bisa angka. Tetapi kalau pun kita bicara, mungkin gak. Menurut saya, kalau soal mungkin ini kan, ini tergantung tekad lagi. Ada tiga hal yang sangat mendasar. Yang pertama, niatnya betul-betul gak dikirak-kirak? Ketika menjadi pemimpinan. Kalau dia lihat betul, dia lihat kemampuan anggarannya. Kalau anggarannya sekiranya, ayo kayaknya gak mungkin. Ayo, mungkin gak dirasunalkan? Kan kita berpikir nih, kalau entara kebutuhan makan dan mati, kita pilih mana? Makan. Ya, makan. Mati atau makan? Makan. Ya, makan. Kalau makan, berarti kita, oh, hilangkan ini, penuh ya makan. Kalau selalu makan lima pentol baso, udah kurangi, empat, makan satu deh. Oh, boleh, bisa. Kan ini merasionalisasikan. Tujuannya apa? Karena ada sesuatu yang ingin kita penuhi. Itu yang kedua. Yang ketiga, kreatif. Kita harus memikirkan kreatif. Bagaimana cara ngolong dana yang kecil, tapi ada sesara yang jelas kita lakukan. Nah, kalau pada akhirnya, kita sampai pada tingkat bawah, existing model ini gak mungkin. Mungkinkah dinaikan anggaran? Mungkinkah dinaikan upaya pendakit? Semua harus bisa dilakukan. Itu pemerintah, kalau mau niat. Nah, kalau menurut saya, dari sisi existing angka yang ada ini, yang 3,5 kalau gak salah, kalau salah ya, kalau salah, maaf, tapi yang jelas, tiga ke atas ya, insya Allah, di dalam angka ini, kita bisa alokasikan 100 juta per RT. 100 juta per RT per tahun ya Pak E. Per tahun. Per tahun teman-teman, setiap satu bulan 100 juta. Dengan asumsi tadi, dalam asumsi bahwa, dari angka 3 itu, kemudian itu, kita bisa mengalokasikan untuk penerakian. Kemudian pelaksanannya ada di RT. Nah, tapi ini saya ingin jelaskan nih, akan berbeda ya. Ya, saya jelas, teman-teman berapa tempat itu, ada yang berkomunikasi soal itu, bantuan RT itu. Kemudian di Padang, di Padang, itu ada juga memberi 1 juta per RT itu. Ya, kalau Malinao itu udah 260 juta. Mekanisme yang dilakukan di sini adalah, bagaimana opersonalisasi penyenggaran pemerintahan desa. Jadi ini, opersonalisasi penyenggaran pemerintahan desa. RT itu berperan pada puisi opersonalisasi penyenggaran pemerintahan desa. Apa itu? kepentingan rakyat, kebutuhan rakyat, apa yang diinginkan rakyat. Malu, mekanisme nanti ada namanya perencanaan, musyarak perencanaan pembangunan RT. Musyarak. Musyarak RTE. Nah, bantuan ini berbeda dengan model-model yang ada. Ya, kalaupun misalnya menggunakan pihak ketiga misalnya, itu mekanismenya sama seperti mekanisme yang terjadi di OPD-OPD itu. Tidak mau yang tuju, boleh tuju aras mekanismenya ada. Tapi kalau angka 100 kan main tuju bisa, tetapi insya Allah mekanismenya tetap mekanisme anggaran. Nah, jadi intinya nanti, opersonalisasi dana 200 juta ini, melalui mekanisme peran sepuluh nembang itu. Nah, misalnya begini, kalian bayangkan, ada satu jatah pendapatan RT ini, ya, masing-masing RT rapat. Mereka mau apa-mau apa. Ya, katakanlah setiap RT itu rapat, ada sepuluh masing-masing usul. Usul buat jamban, buat paret, buat ini, beli ini, beli ini, beli ini, ada sepuluh, ya. Nah, kalau ada lima RTS itu, ada lima puluh rencana di desa itu. Nah, lima puluh rencana itu disengkurunkan lagi di tingkat desa. Tingkat desa pilih, ada, dan lima puluh mungkin, tiga puluh yang fake. Dilaksanakan dengan RT. Yang sekarang dua puluh kemana? Dinaikkan lagi. Wah, ini dana desa, boleh. Dan desa biasa mampu membiayai lima, berarti masih ada lima, naik ke opatian. Oh, ke opatian. Bisa tiga, naik lagi ke profesi. Nah, jadi artinya apa? Di sini letak berpikir kita serius, pikir rakyat itu. Presiden, mikir rakyat. Gubernur, mikir rakyat. Bupati, mikir rakyat. Kalau kita asumsikan Indonesia, ada 270 juta orang. Kalau kita asumsikan Kalimantan Utara, ada 740 ribu orang. Gubernur mikir ini, masing-masing ke opatian ada. Kalau terakan, berapa? Artinya, bagaimana gubernur ini, dengan alokasi anggaran dikasihkan ke RT di terakan ini untuk orang yang sama ini? Iya kan? Termasuk kita dalam rohan ini. Kita masih-masih di RT ini. Kenapa? Pola berpikir seperti itu di terapkan, ada kesatuan dari masing-masing ke opatian. Ini persoalannya, artinya apa? Apa yang Bapak mau, itu dilakukan oleh gubernur juga itu. Malah mekanisme desa, karena ada desa, ada dananya kan? Kebupatnya ada dananya. Kenapa dana ini tidak disatukan untuk satu orang ini? Bisa tanggap luka ya? Artinya kan semua orang itu akan tersentuh oleh perencanaan di setiap RT. Setiap porsi, desa ada, keopaten ada, provinsi ada. Kalau diturun dana itu, artinya, sesaran yang sama tadi akan pasti tersentuh semua. Tapi selamanya kan tidak? Nah, oleh sebuah itu saya katakan, kalau provinsi mau men-support keberhasilan pembangunan di tingkat bawah, harus buat program yang bisa menyentuh rakyat. Nah, makanya program RT ini saya berikan. RT 100 juta ini kan dianggap sesuatu yang mustahil. Nah, kira-kira apa yang membuat orang berpikir bahwa memberikan dana 100 juta ke RT ini mustahil, Pak? Iya, Pak. Saya ini kan ketutu timbapan. Saya menggaransi semua program-program Bapak. Jangan liratnya, Pak Usman. Jangan liratnya, Pak Usman. Jangan liratnya, Pak Usman. Jangan liratnya, Pak Usman. Tapi gini, Pak Usman. Ada pernyataan begini. Saya mau, saya pernah. Bedanya di mana? Oh, iya. Saya mau. Ya, semua orang mau. Tapi kan harus dibutikan lagi. Tapi kalau saya ngomong beda. Saya pernah lakukan. Kalau Bapak ngakuan, ada nggak buktinya Bapak bisa menunjukkan parameter keberhasilannya? Ada. Dan itu diapresiasi, kalau tidak salah, Pak. dari maja, apa, orang nasional ya, Pak Usman. Iya, dulu kan begini, Pak. Ketika saya ditetapkan salah satu sebagai Bupati Terbaik Indonesia bersama Pak Delon Kamel, kemudian Ibu Risma, Pak Azwarana, sekarang Menpan itu, kemudian Pak Hasto, kemudian Pak Udin itu. Ya, ketika itu saya menolak menerima penghargaan itu. Kenapa? Saya kerja bukan untuk ini. Tapi Bapak nggak usah bicara nolak. Bapak itu sudah ditetapkan. Bapak itu 10 orang hebat semua di sini, Pak. Ya, tapi bukan orang ya, Pak ya. Program ini yang hebat. Oh, programnya. Programnya hebat. Kenapa? Kok Bapak bisa berpikir begitu sih? Anggaran Bapak sedikit, kok Bapak bisa buat ini? Ada inovasi di situ, bahwa ternyata bahwa dengan anggaran itu bisa mengubah banyak hal. Itu yang tangkap itu. Tadi kan kalau saya tangkap tadi itu kan dana itu untuk membangun kebutuhan di RT. Ya. Nah, kalau misalnya kami petani, Pak. Di RT itu banyak petani tidak punya misalnya kesulitan dapat pupuk, beli alat, sarana produksi. Boleh nggak dipakai itu, Pak? Semuanya diserahkan pada masyarakat di tempat itu. Ya, Pak. Kalau intinya begini ya. Kita ingin independensi itu total di tingkat bawah. Posisi RT itu nanti sebagai bentuk daripada ketegasan pemerintah percaya kepada rakyat. Nah, kita tahu. Yang tahu kebutuhan itu kan dia. Nggak boleh lah saya mau oh kamu ini. Makanya kan beda rasa saya dan beda rasa dia. Nah, oleh sebab itu apa yang diingin oleh saya? Silahkan aja. Pak, saya dengar dari masyarakat pesisir kemarin itu agar adu-adu katanya rakyat masa bisa mengundur itu adalah persoalannya, Pak ya. Persoalannya saya dulu ketika malam ini ada pernyataan begini Pak Janssen apa namanya berbohong siang bolong katanya. Ya, saya bilang kalau berpikir seperti kamu ya mungkin begitulah saya bilang. Tapi kamu kan nggak ngerti yang saya pikir itu seperti apa. Yang saya pikirkan itu kalau orang sakit perut obatnya apa. Orang sakit kepala obatnya apa. Orang sakit kepala ya jangan kasih obat nyamuk. Tambah sakit kepalanya. Harus dikasih obat sakit kepala. Nah, kalau orang berkata tidak mampu obatnya apa. Kasih dana. Kalau kasih dana tambah dana diberi kemampuan untuk bisa dilakukan apa yang harus dilakukan. Kan gitu. Dibangun SDM-nya. Kan bukannya gitu loh. Kalau Bapak kasih waktu tambah bingung dia. Ini persoalan lupanya Pak ya. Saya terus terang kesalahan terbesar di lakon oleh kita. Mungkin banyak orang rasa dadah dengan ini Pak. Ada tiga domain dalam penting lupa pemerintah itu. Pemerintah sendiri harus SDM bagus. Masalahkan harus bagus SDM-nya. Soal harus bagus SDM-nya. Sekarang pertanyaan saya. Berapa persen upaya pemerintah menekat SDM-nya. Ini persoalan kan. Nah, kenyataannya sekarang banyak masyarakat tergantung berapa pemerintah. Salah siapa? Salah kita. Nah, oleh sebab itu saya katakan jangan kasih uang dulu. Mampu kan. Ya, yakin ke dulu dia. Dulu itu saya mobilisasi satu tahun lho. Saya keliling ke kesamatan itu berbulan-bulan hanya mengajar orang saja. Menganggung keyakinan saja. Kamu bisa, kamu bisa. Bisa apa? Bisa bangun. Mana kamu bisa? Bisa. Ajar dia. Ya, satu tahun dia meledana itu dia bilang kecil uang nih Pak. Kenapa? Kami pertuanya. Bayangkan Pak kasih uang yang tadi besar menurut dia. Bih, sekarang dia kata kurang uang itu. Kenapa? Dia sudah mampu memahami apa kebutuhan dia. Jadi itu, Bu. Itu nanti ada pertanggung jawaban apa itu? Ada. Sama dengan mekanisme pemerintah. Tidak salah. Sama. Jangan dikira kasih uang terlalu hilang. Sama dengan mekanisme pemerintah. Ada juknisnya Pak. Ada juknisnya. Ada juklaknya. Ada sebuah. Ini ada pertanyaan nih Pak. Kan kembali lagi tadi ke soal keraguan kemampuan APBD Kaltara ya Pak. Iya. Kan ada juga tuh apakah misalnya program ini atau misalnya apakah setiap program itu kita harus melihat rasio Pak. Jadi cara menghitungnya misalnya dari misalnya 3,4 hari ini Pak. 3,4 triliun. Misalnya setengahnya itu bisa kita belanjakan untuk infrastruktur. Belanja produktif. Apakah seperti itu Pak, cara berpikirnya mengenai kemampuan anggaran itu atau memang ini harus punya apa kayak Bapak sampaikan tadi bahwa ini kebijakan seorang kepala daerah keberpihakannya terhadap apakah dia mau menggerakkan masyarakat bawah atau tidak. Pak, maaf Pak. Saya selalu tutup tim juga harus itu merumuskan ya. Iya, iya, iya. Harus, harus nih. Ini tutup tim ya Pak. Jadi sebenarnya program ERT ini kan kita sudah simulasi. sudah simulasi mandatory spending-nya untuk pendidikan 20% untuk kesehatan dan untuk pelayanan pabrik. Hal-hal yang prioritas yang sifatnya wajib itu sudah kita simpatkan. dan yang paling penting begini kan Pak ya. Sebenarnya simulasi untuk peningkatan pendapatan daerah itu masih belum belum maksimal itu. Masih banyak peluang kita. Itu satu. Kemudian partisipasi masyarakat juga harus ada tinggi. Ini kan tidak ada upaya kita untuk itu. Persoalannya sebenarnya kan bagaimana kita menggerakkan. Tadi kan ada cerita apa namanya partisipasi itu. kemampuan sama pimpinan menggerak partisipasi masyarakat. Ini upaya yang tidak banyak dilakukan. Nah oleh sebab itu kita berasumsi hanya angka itu saja. Kalau sudah begitu pikirannya tidak akan berada kemana-mana. Harus mobil. Saya kira kalau Kalimantan Utara betul-betul digerakkan cara yang benar akan banyak orang yang selama tidak sadar akan sadar oh ternyata kami harus membantu pemerintah. Membantu masyarakat sebenarnya maksudnya ini. Nah ini kan banyak yang dilakukan. Semua orang boleh katakan stagnan dalam berpikir untuk penyakit rakyat. Kenapa? Dia sudah terbiasa begitu. Tapi kalau coba digugah manusia ini kan ada aspek congkaknya sedikit lah. Sombongnya sedikit. Kalau diangkat-angkat naik dia kan. Kita carilah cara mengangkat bagaimana motivasi semakin itu. Nah jadi kesimpulannya memang ada. Ada rasio pengguna anggaran itu. Tetapi saya yakin yang paling utama itu adalah bahwa keinginan pemerintah sendiri harus betul-betul performat dengan baik untuk penyakit rakyatnya. Itu yang paling penting. Bikin Pak. Ini kan tadi saya tinggal di pesisir Pak. Bapak dari mana? Di pesisir Pak. Saya tinggal di Sungai Pantai. Lupa. Yang orang yang anak-anak anak-anak tembangan pesisir itu kan Pak kalau ini rahasia umum masalah sosial yang ada di wilayah manapun kayaknya kalau melihat yang kompleks itu adanya di pesisir. Mulai dari kriminalitas misalnya pendidikan sampai masalah ekonomi Pak. Nah realisasi yang ini Pak dana RT dari ini Pak ya kira-kira secara teknis turunannya kira-kira memungkinkan narkoba teknisnya seperti apa buat nyelesaikan persoalan-persoalan begini Pak. Contoh misalnya kayak misal di pesisir itu kan banyak istri-istri nelayan yang pendapatannya juga kecil. Sehingga mereka harus jual gorengan jual pop es gitu kan Pak. Ya utuhnya kecil modalnya pun sulit. Kira-kira bisa nggak terakses itu Pak. Atau misal persoalan di sana banyak persoalan narkoba. Entah bagaimana pikiran Bapak ini Pak. Bisa nggak dana ini nyelesaikan sudah nggak ada lagi peredaran narkoba di sana. Atau masalah anak-anak yang putus sekolah lulus SMP bahkan kelas 2 SMP sudah berhenti ikut melaut akhirnya berapa tahun kemudian nganggur. Bagaimana nih Pak dipikiran Bapak dana ini bisa terakses kira-kira bisa nyelesaikan ini semua nih Pak. Karena kompleks masyarakat ya Pak. Jadi ini ya ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 orang ya. Dua sudah berbeda pandangan kan. Kalau saya tanya hal yang sama pasti keluarnya hal yang sama juga berbeda. itulah manfaatnya dana ini. Adanya dana di tangan rakyat maka terjawab loh persoalan yang ini tadi ini. Setanggap nggak? Saya beri dana semua kepada masyarakat ini semua masalah yang Bapak pikir berbeda-beda itu ditangani oleh Bapak sendiri. jadi apa persoalan Bapak inilah dana tangan di selesaikan. Arti kan begitu tuh. Kalau nunggu Gubernur memikirkan Bapak pikirkan mungkin tunggu 5 tahun lagi kalau diberi. Berarti boleh itu Pak ya. Arti kan sudah dikatakan ini uang kelola untuk mengelola kepentingan masyarakat di tempat itu. Berbasis keuntungan Pak. Ingat ya. Desa dan kota bersatu membangun bersama. wujudkan pembangunan komunitas berbasis ke RT. Sekarang dana RT dikasih ini nih dananya. Apa yang kau pikirkan tadi soal narkobas kalau macam wajah pantai seperti apa kan beda dengan petani yang di darat kan iya Bapak oh dana itu silahkan. Makanya saya katakan dari awal kan jangankan kamu sekiranya nanti Bupati Gubernur Bupati tidak juga boleh. Yang sudah diputuskan oleh rakyat itu sudah lah jalankan. Gak mungkin lah saya tahu apa yang Bapak bawa. soal perspektif ini Pak. Nah kalau misalnya tapi satu-satu supaya bisa dihatikan. Ya ada yang khawatir nih Pak kalau misalnya dana RT ini jalan proyek-proyek besar bakal hilang Pak atau bakal tidak jalan. Nah iya ini Pak. Nah kita kan mau tahu nih Pak apakah proyek-proyek besar itu memang kita butuhkan atau tidak gitu. Proyek-proyek besar ini aman nih Pak. Ya begini ya saya sudah sampaikan kemarin ya kita bicara tentang kebutuhan ya. Ada fasilitas yang dibutuhkan oleh pemerintah daerah. Sebagai bentuk dia memerancang pembangunan salam juru seperti bendara jalan besar kemudian pelabuhan atau kantor itu. Itu fasilitas dasar daerah. Kemudian ada fasilitas dasar masyarakat. Apa dia? Misalnya ke kebun ada jalannya ada jembatan kecil ada apa namanya gereja ada masjid ada sekolah ada rumah kesehatan. Itu kebutuhannya. Sekarang pertanyaannya sekarang kan apa yang dibutuhkan oleh rakyat? Kan gitu. Nah jadi saya kira apa namanya kita kadang-kadang tersesat dalam pikiran bahwa saya yang mikir Bapak sampai kapan pun akan bisa menyentuhkan apa dasar betul Bapak. Ini pertanyaan dari followers-followers Oh ini nih Netizen nih Langsung dibaca berarti Ya saya bacakan Mungkin dulu mengikuti Pak Asti Tahun 2020 Bapak sebagai Wakil Gubernur saat itu Dia bertanya begini Pak Program 2020 lalu kalau tidak salahkan ada dana RT juga yang menjadi janji politik Dana desa dan bangku kalau tidak salah Bangku 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 Apakah saat ini itu sudah berjalan Pak? Atau belum? Ini sebelum ini Pak ada desus-desus kalau dana RT itu tidak disetujui oleh Kementerian Dageri Pak kabarnya Jadi mungkin Bapak menjanjikan sesuatu hal yang sama Oke keren ya tapi sudah terrealitasi ya Pak Ibu ya Saya sangat antusias mau jawab itu sebenarnya tapi saya harus hati-hati Hati-hati kenapa ada hal yang harus saya jaga tidak boleh saya omongkan Tetapi saya ingin katakan begini dalam pemerintah itu ada hakikat etikat hakikat etikat ya hakikatnya kita harus lakukan apa yang kita harus lakukan tapi etikatnya tidak begitu ketika kita kemarin maju sebagai calon penur hakikatnya ada visi visi itu ada muatan misi misi ini salah satu adalah memberi dana kepada RT kemudian kita harus melaksanakan itu harus ada namanya pergub nah pergub itu harus dituju mekanisme yang malah sampai ke depdagri nah persoalannya sekarang prosesnya inilah yang menjadi persoalannya memang persoalan RT ini di dalam konstelasi urusan pemerintah memang dia alat kelengkapan hanya kelengkapan saja nah sehingga menurut menurut mereka kalau RT ini mengelola seperti begini ini tidak boleh katanya tapi kalau kalau kita membuat peraturan yang dimembolehkan dia kenapa tidak sepanjang tidak merugikan negara nah ketika itu dibahas dia bilang oke boleh silahkan dijadikan contoh kalau berhasil dijadikan contoh nah begitu kita kembali ke Kaltara orang hanya mikir tidak bolehnya tapi dia gak tahu yang yang hasil diskusi itu boleh nah kita mendiskusikan itu nah persoalan diskusi ini lah muncul friksi kepentingan ini yang sulit ini yang saya bilang tidak mau saya bicarakan tetapi intinya intinya hal yang dibicarakan itu boleh dilaksanakan sepanjang dibuat aturan yang bisa membolehkan dia ada ya ada aturannya tapi peraturan itu sampai hari ini sampai detik ini tidak keluar-keluar payung hukumnya cukup pergup perda atau apa pergup perda bisa perda pergup ada kemudian perda bisa itu kan tergantung yang penting ya tidak menjalani aturan dan tidak merugikan negara atau tidak punya kepentingan interest ya ada interestnya oh saya buat ini untuk ini itu jangan begitu tapi saya buat ini untuk rakyat saya pikir apa yang salah yang bapak bahsakan mereka itu tadi itu orang yang ada orang yang tidak mengerti dalam pemerintah ini tapi berpikir yang beda dan kita misalnya kan saya buat program ini tidak ada kepentingan popularitas karena saya tahu bayangkan Pak Yan bayangkan saya 5 tahun jadi bebenur misalnya tapi ada orang yang tidak merasa apa-apa di sana tapi kalau saya buat pengenjakan RTN saya duduk-duduk di sini pun di sana merasakan apa bedanya apa ruginya saya karena ada ruginya jadi jadi intinya ini bisa dilaksanakan bisa dilaksanakan dan tidak ada unsur politis di sini cuma orang-orang yang sekarang berpikir ini unsur politis orang-orang tidak mengerti persoalannya artinya kan Pak kalau saya yakin Bapak bisa melaksanakan itu karena program ini sudah pernah Bapak lakukan di Malinau hanya mengulangi saja sebenarnya iya dan sekarang banyak gubernur dan bupati yang ingin melakukannya sama tidak lama jadi program masional di Jambi dia 100 juta sama sebenarnya saya kan tidak tahu setelah orang sibuk memikirkan oh malah yang berusing ini ternyata ketemu di tempat lain cuma ada cara ini dan memang dulu dia pernah baca buku di Bruce Lee oke ini pu ini kan ibarat software ini software ini dari Malino sudah dilaksanakan kalau Bapak jadi gubernur tinggal install aja Bapak Lampu ya kan jadi kembali ke yang tadi itu terkait dengan masalah-masalah regulasinya saya orang hukum misalnya ada dua ketentuan yang penting dia tidak bertentangan dengan ketentangan umum tidak bertentangan dengan hirarki peraturan yang diatasnya saya ingat betul Pak waktu saya jadi anggota DPR kalau tidak salah pernah juga saya dengar Bapak ini saya dengar Bapak ini pernyataan dari Kemendaki Pak di Dirjen Otonomi Dayana itu beliau berdebat beliau berdebat disitu untuk perusahaan bagaimana RTI didudukan dalam posisinya sebagai operasional penyelenggaran pemerintahan daerah betul 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 jadi intinya ini orang tidak paham ya ini orang tidak paham memang kadang-kadang kita buat autoran itu kadang ada kalpan kita jadi sedang begini mengerti gak bahwa RTI itu adalah ujung tombak penyelenggaraan urusan pemerintahan terbawah apa bentuknya daftar jual produk itu bentuk RT keterangan-keterangan orang mati orang hidup orang lahir pun RT kenapa posisi dia tidak diformalkan kan gitu loh kayaknya sementara pekerjanya formal kalau tidak ada pendata produk siapa pendata produk yang 207 juta ini dan yang paling penting sekarang kamu tinggal di mana saya tinggal di tanggung selurus kamu ditinggal di RT mana oh RT pasti RT oh iya kan alamat terbawah yang dimiliki surat pendagaran RT surat pengantar RT nya mana mbak mana sampai mau tanya lagi ingat ya kantor mana yang wajib didatang setiap orang kantor RT 24 jam 2 kali lapor ketua RT tidak ada kantor bupati 2 kali lapor kantor bupati gak ada cagup pakai rekomendasi RT gak Pak saya mau jadi ketua RT kalau kami tidak ngerti tapi kakak kakak itu mana bukan dari RT Pak ini kira-kira anggaran itu tidak membuat tsunami APBD gak itu dengan justru ada semangat menaikan APBD kita harus timis sebenarnya dalam APBD berasumsi lah kita sekarang asumsi itu ini bisa ini bisa ini bisa upayakan itu pemerintah kalau pemerintah tidak bisa asumsi jangan bisa sekalipun kita melihat noda-noda hitam jangan persoalkan jadi saya kira begini untuk masyarakat Kalimantan Utara mungkin dari kita semua yang mungkin mengikuti diskusi ini pasti pikirannya macam-macam semua ya harapan saya sekarang yang jelas bantuan atau program dana RT 100 juta ini kita lihat disitu itu saja kita tidak usah memperdebatkan bisa tidak kalau kita perdebatkan itu kita ke belakang kita mau ke depan ini insya Allah kalau kita sepakat ada program yang baik menjadi peluang rakyat untuk bisa bangun ya sudah kita jalankan insya Allah pilih nomor 3 itu yang pertama itu yang pertama pendekuansi yang baik pada tingkatan-tingkatannya kita semangat semua ya positif semua jadikan pilkada ini sebuah memintu kita membangun Kalimantan Utara sebagai bagian dari negara kesatuan Republik Indonesia terima kasih terima kasih